Halo kawan-kawan subscriber, banyak yang bertanya Pengerisma pekerjaannya apa sih di luar negeri? Kali ini saya akan beritahu apa pekerjaan saya di luar negeri Di salah satu perusahaan kapal PCR ini Oke, ikuti kisah pekerjaan saya Kita akan memasuki bridge Tepat saya bekerja Ini adalah pemandangan tempat saya bekerja Ini officer Rick Halo, welcome to the bridge Thank you Jadi ini adalah wing sebelah kiri ya Atau port side wing Jadi biasanya kalau kapalnya sandar di kiri Kapten, pilot, ataupun siapapun yang mengoperasikan kapalnya Posisinya disini ya Last manuvernya Ini kita lihat Jadi ini ada kaca tembus pandang Fungsinya untuk melihat tali ke bawah Bisa dikontrol dari sini dilihat Terus ini ada propulsion indicator nih ya Atau propellernya Terus ini RPM-nya, ini megawatt-nya Jadi karena sekarang kondisi mesinnya tidak hidup Jadi dia internalnya normal Nah, disini juga ada radarnya ya Rata pilot Oke, ini ada heading Terus speed-nya Over the ground Terus ada current-nya Ataupun alun-nya Dari bawah air Disini ada juga propulsion indicator Nah, ini buat engine-nya Ada empat engine dia DC3, DC4, DC2, sampai DC1 Ada juga Jadi disini kita bisa melihat Di radarnya Kalau ada kapal di sekitar kita Kita bisa melihat Kalau kita lihat Disini seperti Ini, Celebrity Edge Kalau kursornya kita taruh disini Dia itu udah ada Nah, ada semua itunya tuh Informasi ya Posisi Ini sama tadi Sama yang di atas Ini joystick monitor Ini ada yang buat Lampu Terus window wiper Ini ada yang buat search light Terus ini control camera Toolback system Bisa ke sebelah kanan Bisa ke tengah Dan juga bisa ke Moring Dan juga bisa ke engine room Ini ada Nomor-nomornya disini Nah, disini Yang kecil ini adalah Propulsion Mini Wheel Ini steering yang kecil Terus ini Lever Jadi, ngontrol kapalnya Dari sini Karena dia punya dua propeller Sebelah kanan dan sebelah kiri Ngontrolnya dari sini Ini dua thruster Truster itu untuk membantu Kapalnya Ke kanan dan ke kiri Biasanya itu di depan dan di belakang Ada juga Ini propulsion emergency stop Kalau ada masalah Terus ini joystick control Misalnya kalau kita Tidak Lego jangkar Kapalnya drifting Kita pakai ini joystick Terus ini Kontrol buat manuver lightnya Bisa dipetak Ini buat Type-on Ataupun Fluid Ataupun dibilang Horn ya Klaxon Ini propulsion panelnya Sama disini Di sebelah kiri Di kanan juga sama Kontrolnya sebelah sini Tergantung kapalnya Mau sender di kiri Apa di kanan Sekarang saya berada di bridge Tengah Ataupun bridge center Saya akan memperlihatkan Apa saja Yang ada disini Dan siapa saja Yang biasanya Alat kapal berangkat Dan kapal sender Yang duduk disini Disini biasanya Pilot Terus di tengah itu adalah Navigator Sebelah sana adalah Con navigator Dan disini adalah Operator direktor Odi Terus disini adalah Mentor Oke kali ini saya akan Memperlihatkan dimana Posisi saya sebagai Juru mudi Kalau kapal mau sender Ataupun mau berangkat Oke Jadi biasanya kapal mau sender Ataupun berangkat Kita duduk disini Jadi ini adalah Kemudi Untuk nyetir Ataupun Mengoperasikan kapal Misalnya kita itu di order Oleh navigator Kita akan membuat Radar ataupun setir Kiri ataupun ke kanan Tergantung dari orderan navigator Jadi jangan dikirai Setirnya segede itu ya Ini setir Otomatik di laut Dia pakai ini aja Ini Kiri Atau kanan Ini Di setiap radar Dia punya Disini Sebelah sana Dan juga navigator Con navigator Dan juga pilot Tapi biasanya Yang mengambil Senternya Ataupun Posisinya di navigator Jadi yang operasi kan Biasanya di kursinya Navigator Jadi ini yang mengoperasikan Kalau posisi otomatik Kecil kan Percaya atau tidak Buktinya ini Jadi starboard side wing Ataupun bridge wing Sebelah kanan Sama aja Sama aja Sama seperti yang sebelah kiri Dan juga peralatannya Sama aja Apa yang ada di sebelah kiri Jadi tergantung posisi kapalnya Mau sender dimana Sebelah kanan Atau sebelah kiri Jadi nanti Kapten Staff kapten Ataupun pilotnya Berada di posisi Kiri ataupun kanan Nah terus ini adalah Bendera-bendera Negara-negara Yang kita tuji ya Nah Semua ada disini Jadi nanti Di negara mana kita sandar Benderanya kita persiapkan Untuk dinaikin Sama Sailornya Jadi ini adalah Safety center ya Jadi disini biasanya Kalau kita ada drill Drill buat kru Biasanya Disini Itunya Ataupun kalau ada Alarm Di beberapa cabin Ataupun tempat-tempat lain Disini bisa Kita lihat ya Ini adalah touchscreen Dan disana juga Ini namanya Safety console Ataupun safety center Jadi semua alarm Yang ada di kapal Bisa dilihat dari sini Ini kalau ada drill Buat kru Ataupun Ada kejadian-kejadian Yang emergensi Jadi semua orang Mengbagian First response-nya Langsung Berlari ke sini Ataupun Standby Di tempat duduk Masing-masing Di komputernya ya Melihat Situasi Ataupun perkembangan Jadi seperti kita lihat Disini ada sedikit Informasi Pilot card And wheelhouse posternya ya Informasi Mengenai kapalnya Jadi GT-nya Atau gross tonnage-nya 99.902 ton Ya Terus Panjangnya Atau length overall Itu Itu 299 meter 0,79 Terus Lebarnya 35 Nah Itu Engkernya Sebelah kiri Atau port 13 sekel Sebelah kanan 14 sekel Satu sekel itu 27,5 meter Atau 15 Faktum Jadi 13 kali 27,5 Kira-kira 357 meter Sebelah kiri Dan Sebelah kanan itu Kira-kira 385 meter Panjangnya ya Engkernya Biasanya Kalau kita Tidak sandar Kita Lego Jangkar Jadi Kebetulan Hari ini Kita ada Breeze Tour Dari Kru-kru Yang Kerja di kapal Ini juga ya Tapi Yang beda Function Nih Mereka udah Pada masuk Nih Itu 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 Oke Jadi sekarang itu Akhirnya bawa Ke wing Atau sebelah kiri ya Dia kan menjelaskan Apa saja yang ada Ataupun alat-alat Yang ada di sebelah kiri Kita ikuti So this panel is a replica of the center console, so from here we can actually see the ship, we use this maneuvering alongside, so when we leave or into a port. Ship's then usually controlled with these to bots that resemble the Ascot really, but usually when we're at sea, it's not a pilot. You know what it's for? I think, how far you are? No, if you see something like that's the ship, you know that one. See, you put there, and see from here, see the number, and did you correct the bearing of the ship that was? So you can tell the officer, we can float, which bearing that was? Yes. So, oh, okay. Excuse me, the captain. The pilot wants to walk for. So the pilot knows the force at the back of the end. So he says... Yes, now he is still explaining the functions of the equipment that are there. ... ... ... Jadi sekarang menuju ke tengah ataupun ke senter. Jadi biasanya kalau kapal lagi jalan ataupun sender, disini tempat duduknya pilot, disini navigator, dan disini asisten ataupun navigator ya. Terima kasih. Ini situasi ataupun kondisi di bridge. Kita lagi sender di Nassau Bahamas ya. Itu pemandangan dari luar. Itu ada juga kapal-kapal lain, itu Carnival Sunrise sama Norwegian Breakway. Ini dari housekeeping, pada tour ke tempat saya kerja ini. Jadi di tempat saya bekerja ini dari tamarin berkunjung untuk melihat-lihat bridge. Ini dengan Mbak Santi. Santi. Elvi. Ini dari Filipina, ini dari kopi. Serasa jadi kapten. Mas, lihat apa mas? Ada target nggak? Itu dia lagi melihat pakai penipular atau terobong. Bisa melihat jarak jauh itu. Sekarang 24 km. Sekarang kita lihat mereka disini memasukkan gelas ketatopsi. Jadi ini fungsinya melihat ke bawah ya kalau kapalnya lagi sana, biar dilihat talinya, situasinya. Jadi yang turut-turut disini dari berbagai departemen ya, dari departemen lain selain dari tech departemen, ada dari hotel, ada dari engine, ada dari kasino, macam-macam ya. Jadi mereka ingin tahu gimana juga kondisi bridge. He he itulah tadi akhir dari tour yang ada di bridge. He wants to go. And then Indonesian. Just look at me, wave, say hello, and start saying things. It's easy to drive. Thank you everybody. It was amazing. Jadi ini juru mudinya semua pada kumpul di bridge, kita mau ada technical meeting. Jadi para super tembak dari Indonesia ini kumpul semua di bridge. Kondisi di laut sekarang. Kondisi di laut, kerjaan kita itu look out ya, melihat tapan ikan atau ikan parus pokoknya. Karena kalau ada kerjaan yang ada di laut itu kita report sama ofisir ya. Jadi kadang itu bisa kita deteksi di radar juga. Jadi kita kerjaannya ya mereport sama yang kita lihat. Itu kita kalau di laut, look out ya. Kalau selain menuker. Ya. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati